Kebeginilah suasana kegiatan donor darah yang dikelar oleh Polores Tanja Barat. Sepanjang 76 kantong darah berhasil dikumpulkan dari peserta yang terdiri dari anggota Polri, Insan Pers, Sopo PP, dan masyarakat umum. Kapolores Tanja Barat AKPP Agung Basuki mengatakan, momen serentak donor darah pada pagi ini seakan ia apresiasi. Ia juga turut mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta yang turut berkontribusi dalam kegiatan sosial tersebut. Kegiatan donor darah yang bersinergi dengan PMI Tanja Barat dan Rumah Sakit Daud Arief ini juga merupakan bentuk kepedulian humas Polri terhadap masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita akan berkontribusi rekan-rekan. Hari ini kita memperkenalkan biasa sosial tersebut untuk telur darah yang mereka memberi hati hari jadi humas yang terakhir juga. Kita merupakan yang hari ini di kolesterol tersebut untuk telur darah kita bekerjasama dengan keluar dari rumah sakit Daud Arief Tungkal yang mudah-mudahan apa yang kita merasakan ini bisa bermanfaat. Dan barah yang kita donorkan bisa diberapa untuk pasien dan masyarakat. target kita hari ini yang kita upayakan semaksimal mungkin dan kita bersermalkan sesuai dengan hari jadi humas minimal 70 dikantong. Kalau bisa lebih ya maksudnya. Kalau lebih banyak, kalau lebih bagus lagi kita bisa. Harapan kita lagi dengan kegiatan ini? Meski demikian, AKBP Agung Basuki menambahkan bahwa darah yang terkumpul akan segera disalurkan ke rumah sakit setempat untuk membantu memenuhi kebutuhan darah pasien. Serta aksi ini adalah wujud dari prinsip polori presisi yang selalu berusaha hadir dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.